Kita lihat yang baru saja. Sejumlah pedagang meluapkan kekecewaannya dengan melayangkan aksi protes karena tidak mendapat akses untuk naik ke lantai 8 gedung Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin sore. Sejumlah pedagang tidak terima karena telah mengantri selama berjam-jam namun tidak juga mendapat giliran menerima vaksin. Beberapa di antaranya bahkan mengaku telah mengantri sejak pagi hari dan tidak berjualan demi mengikuti program pemerintah vaksinasi masalah COVID-19. Sayang, usaha mereka untuk mendapatkan jatah suntikan vaksin tidak juga berhasil. Lantaran kuota yang disediakan petugas medis untuk hari Senin telah habis. Kita dari pagi, kita malah dari Jumat. Jumat sudah daftar di lantai 6, tetap suruh pulang. Katanya kuota sudah habis. Gak ada jam, pakai KTP doang. Oh, gak ada pembatasan jamnya, Bu. Hari Senin, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menargetkan 3.000 peserta vaksin. Namun tingginya antusiasme peserta vaksin membuat kuota habis. PD Pasar Jaya telah meminta para pedagang untuk kembali di hari Selasa. Ini adalah gelombang kedua. Ini gelombang kedua. Yang kemarin pendaftaran terakhir itu sudah mencapai 7.000 peserta. Sedangkan waktu vaksin ini tinggal hari Senin dan Selasa besok. Jadi ya akhirnya seperti kayak gini. Tapi kita coba tetap harus protokol prosesnya kita cabai. Kementerian Kesehatan bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan 10.000 dosis vaksin untuk para pedagang Pasar Tanah Abang yang berjumlah 9.791 orang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!